Intro Ini sebuah perjalanan yang cukup panjang lah kalau kita lihat Kenapa? Karena 2016 habis itu surprise turun dan dim turun dibahas di komisi 8 Tapi tidak menjadi undang-undang care over Dia selesai sesuai dengan periodenisasi dewa Periodisasi dewan 2014-2019 selesai Maka kemudian dia diusulkan kembali Nah siapa pengusulnya komisi 8 waktu itu yang mengusulkan kembali undang-undang ini ya Waktu itu nama masih penghapusan kekerasan seksual Nah tahun 2020 itu ada kebijakan Satu komisi cuma boleh menginisiasi satu rancang undang-undang Sehingga komisi 8 waktu itu sempat menarik ini dan kemudian hanya mengusulkan satu RUU Nah atas dasar inisiatif dari fraksi Partai Nasdem yang bertanda tangan 59 orang Semua anggotanya kemudian ini meminta badan legislasi menjadikan hak inisiatif Nah kemudian ini berbarengan dengan teman-teman dari fraksi PDI perjuangan yang dibalek Tapi perempuannya saja dan fraksi kebangkitan bangsa yang perempuannya poxinya dibalek mengusulkan itu Tapi apa perbedaan PDI perjuangan PKB dengan Nasdem Nasdem totally 59 anggota fraksinya bertanda tangan Kalau yang lain cuma anggota POKSI di badan legislasi Artinya derajat kekuatan ini menjadi agenda perjuangan dari fraksi Partai Nasdem itu Semuanya terlibat semuanya mendorong ini Dan badan legislasi tahun 2021 menjadikan ini sebagai prolegnas kerajaan tahunan Jadi dia mulai dibahas di badan legislasi itu 30 Juli 2021 Dan hari ini April 2022 itu sudah jadi undang-undang Satu hal yang cukup cepat Tapi dinamika cukup bisa dikelola lah dinamikanya Kenapa? Karena kita menggeser, merubah judul dari penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana kekerasan seksual Belajar pada periode sebelumnya itu Ketika namanya penghapusan kekerasan seksual Satu masa sidang bisa habis hanya untuk membahas satu jenis kekerasan seksual Karena terjebak dalam definisi yang luar biasa Dan kemudian terjadi perbenturan peradaban yang sangat ekstrim Dari kelompok yang mendukung ataupun kelompok yang menolak Tentu ini jadi pembelajaran bagi saya selaku Ketua Panja Bagaimana membangun dialog Pertama saya jadi Ketua Panja itu yang pertama mengundang itu MUI Karena MUI mengeluarkan fatwa Yang mana fatwanya itu Fatwa kejahatan seksual Saya jelaskan kepada MUI kenapa kita tidak menggunakan perasa kejahatan seksual Karena negara Kejahatan itu tidak bisa dilakukan oleh orang per orang Kejahatan itu dilakukan oleh kelompok, oleh negara Tapi kalau kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang per orang Dan kekerasan seksual itu Kekerasan itu mensrianya negara Domainnya state, state domain Tidak boleh orang per orang warga negara menggunakan kekerasan semau-maunya, semena-mena Maka kemudian terus jatuh Yang kedua Seksualitas itu adalah puncak dari hak privatnya setiap warga negara Itu puncaknya privasi Maka kemudian tidak boleh ada intervensi negara kerana privat Yang kita atur semata-mata itu Domain sebenarnya itu adalah kekerasan Itu kemudian secara proses historisnya Undang-undang ini lahir dalam dua spirit yang ingin hadir secara bersamaan Yang pertama adalah spirit Rancang undang-undang yang memiliki perspektif korban dan berpihak kepada korban Karena apa? Karena selama ini perspektif kalau hukum pidana itu adalah menghukum si pelaku Seberat apapun si pelaku kita hukum Kondisi si korban belum bisa pulih seperti sedia pala Ini yang menjadi kekasan dari kenapa dia harus berpihak kepada korban Kenapa rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, bahkan sampai rehabilitasi ekonominya harus diatur oleh undang-undang Karena korban kekerasan seksual meninggalkan traumatik yang sangat mendalam Nah kekasan inilah yang kemudian harus ada dalam undang-undang ini Yang kedua adalah, yang menjadi cicit tekan kedua adalah Aparat penegak hukum yang selama ini tidak memiliki legal standing yang clear Walaupun ada beberapa jenis kekerasan seksual yang ada di undang-undang yang asisting Seperti KUHP, seperti tindak pidana perdagangan orang Seperti penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, perkawinan dan lain sebagainya Tapi tidak cukup kuat Misalnya contoh kasus KPI terakhir Ya kami tidak cukup punya payung hukum untuk menindaksi pelaku Kalian tabayun saja sama pimpinan Nah proses ini sering sekali dilakukan untuk kemudian memberikan pemakluman-pemakluman Nah kita menganggap tindak kekerasan seksual ini Ini merupakan sebuah tindakan kekerasan yang serius yang mengancam kemanusiaan kita Kenapa? Karena dengan gampang orang bisa melecehkan perempuan, dengan gampang orang bisa mengeksploitasi anak-anak, bisa dinistas gitu Nah maka kemudian kita menghadirkan setelah dua hal Satu undang-undang memiliki perspektif pada korban Yang kedua adalah hukum acaranya Ini aparat penegak hukum harus memiliki sebuah standar Aparat hak azazi manusia, aparat penegak hukum tidak boleh menolak kasus-kasusnya Apalagi untuk kasus yang sifatnya perempu, anak-anak dan disabilitas Cukup dengan satu alat bukti saja itu sudah bisa diproses Dan kemudian ada proses perlindungan bagi korban, keluarga korban dan saksi korban secara komprehensif Nah ini sebuah proses yang sangat progresif dari undang-undang TTKS ini hadir di tengah-tengah kita Nah yang kemudian undang-undang ini juga kelebihan yang paling utama adalah hukum acaranya Hukum acara pidana dia itu bisa digunakan oleh jenis kekerasan seksual yang lain yang ada di undang-undang yang sudah eksis Apa kelebihan undang-undang ini? Dalam proses penyusunan tidak hanya kementerian yang dilibatkan Tapi juga polisi, jaksa, LPSK itu terlibat secara aktif Bahkan kami sempat melakukan beberapa kali simulasi Hukum acaranya disimulasikan Proses pendampingan korbannya disimulasikan Proses acaranya disimulasikan Jadi saya melihat bagaimana political will yang kuat dari DPR, dari pemerintah Serta polisi dan jaksa itu luar biasa dalam hal ini Berulang kali di dalam persidangan mereka hadir dan kita berikan ruang Untuk kemudian bagaimana ketika ini simulasinya seperti apa Apa kemudahan bagi korban? Bahkan dalam proses penyusunan jenis pemerintah Atau jauh sebelumnya ketika masih menjadi proses pembahasan di DPR Dalam rangka penyusunan naskah Itu kami sudah tick-tock dengan pihak polisi dan jaksa Dan saya menyambut baik Ada political will yang bagus dari pihak polisi Republik Indonesia Untuk membuat direktorat perempuan dan anak Semoga ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat komprehensif dan jejek bahasa Jawanya Sangat membumi gitu dan memiliki akar yang kuat Untuk setiap proses-proses yang membutuhkan eksekusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih